Intro Waduh, hari ini ada meeting ya Pak Ilham, saya tunggu di ruang meeting ya, sekarang Ada yang ingin saya omongin Oh, iya siapa, bos Biasa ya di ruang meeting Iya, di ruang meeting, saya tunggu ya Siap Pak Budi, ada yang ingin saya omongin ya Nanti di ruang meeting, tapi saya Ingin ngomong dulu sama Pak Ilham Nanti abis saya ngomong sama Pak Ilham Saya telepon Bapak, nanti Bapak langsung Ke ruang meeting ya Oh gitu ya Pak, iya siap Pak bos, siap Yaudah, sekarang kelarin aja dulu laporan Keuangannya ya, saya mau Ngomong dulu nih sama Pak Ilham Oke siap Pak bos, nanti telepon saya aja ya Pak Oke, saya telepon nanti ya Jadi, kita mau ngomongin apa nih Pak Bos Jadi gini Pak Ilham Saya ini ada rencana ingin menaikkan penjualan ya Penjualan di perusahaan kita Tapi, saya Sekiranya Apa Pak Ilham ada ide Supaya penjualan produk kita meningkat Oh gitu ya Pak Bos Kalau menurut saya sih Yang penting kita aktif aja Pak Bos Masarin di via online Kayak di Ya marketplace Terus kita juga lebih gencar Ngomongin customer di online Menurut saya sih begitu Pak Bos Oh gitu ya Tapi sebenarnya Perusahaan kita nih Marketing secara online Sudah maksimal sih Pak Makanya saya bingung nih Gimana ya Supaya penjualannya makin meningkat Oh gitu ya Pak Iya juga sih ya Perusahaan kita sudah maksimal di online ya Saya juga bingung nih Pak Gimana ya Sebentar Apa baiknya Kita tambah di marketing Kalau nambah karyawan Nanti khawatirnya Malah pengeluaran gaji karyawan meningkat Terus penjualan juga tetep aja Stagnan Nggak berubah Dan nggak meningkat Nah Gimana nih Saya punya saran Kalau misalnya harga produknya Kita naikin aja Pak Ilham Jadi harganya lebih Lebih tinggi Daripada yang sebelumnya Wah Kalau harganya dinaikin Nanti yang ada pembeli pada Berkurang dong Pak Bos Kan kita ini Banyak peminatnya Karena memang Harga produk yang kita jual murah Justru itu Karena murah Makanya keuntungan dari perusahaan ini Nggak begitu banyak Ya begitu-begitu aja Nggak naik-naik Makanya saya Apa Gini aja ya Apa Apa produknya itu Kualitasnya dikurangin Gitu Jadi Kan Modalnya nggak gitu banyak Untuk bikin produk itu Wah Pak Bos Jangan deh Soalnya saya kan Di marketing ya Nanti Kalau misalnya Produknya Kualitasnya menurun Pasti nanti Customer juga Banyak yang mengeluh Soalnya selama ini kan Produk kita terkenal Karena murah Udah gitu Kualitasnya bagus juga Makanya Banyak customer Yang setia Sama Produk kita Iya Memang Tapi kan Keuntungannya Stagnan Tetap Saya ingin ada Peningkatan Gitu Iya Juga sih Bos Stagnan Tapi kan Yang penting Perusahaan kita Tetap stabil Kan Pak Nggak yang Menurun Banget Gitu Yang penting kan Tetap stabil Iya Tapi saya ingin Ada kemajuan Gitu Pak Yoham Kalau menurut saya Ya Pak Dari data penjualan Sebenarnya udah Bagus loh Pak Jadi Menurut saya Udah Cukup Gitu Dan Kalaupun Mau ditingkatkan Juga Ya Pasti Kalau misalnya Harga dinaikkan Nanti pembelinya Pada komplen Kok harganya Mahal Terus kalau kualitasnya Diturunkan Ya pasti pembeli Juga bakalan komplen Kok kualitasnya Menurun Jadi lebih baik Yaudah Yang sekarang Ada aja Yang penting Kita Ya tetap aja Terus Gencarin promosinya Jangan Menurut saya Sih gitu Tapi saya Nggak puas Pak Yoham Saya ingin Perusahaannya tuh Untungnya berkali-kali lipat Saya ingin Untungnya banyak Untungnya besar Kalau kayak gini aja Rasanya tuh Nggak ada peningkatan Sama sekali Dan tetap aja Stagnan Saya ingin Untungnya tuh Berlipat-lipat Pak Kok Pak Yang penting Kita rajin aja Terus Masarin Gencar Dan saya juga Yang penting Rutin aja Masarinnya online Terus jalan Jangan pernah putus Tapi Ya kita Jangan punya Sikap itu tadi Serakah Kok kamu Kok kamu Kok kamu gitu sih Malah bilang Saya serakah Saya ini kan Bos Kamu itu kan Hanya karyawan Ya wajar dong Saya ingin punya Keuntungan yang besar Supaya profit saya juga Banyak Untung saya juga Banyak Ya nggak ada gunanya juga Diskusi sama kamu Yaudah Kamu balik kerja aja Lagi sana Kerja aja yang bener Yang penting Kamu rutin deh Masarin Panggil si Pak Budi ya Saya pengen ngomong sama dia Iya Pak Iya Maaf ya Kalau kata-kata saya Menyinggung Saya nggak bermaksud Menyinggung Bapak Tapi saya Ya Hanya Mengingatkan aja Yaudah deh Pak Saya nanti panggil Pak Budi Maaf ya Pak Kalau kata-kata saya Tidak Berkenan di hati Bapak Yaudah sana Balik kerja Malas yang ngomong sama kamu Udah sana Kamu kerja aja yang bener Ah Punya karyawan Punya anak buah Nggak bisa diajak Diskusi Nggak bisa diajak Supaya Main curang Dikit Sabar Sabar Yaudah Sekarang saya mau nelfon Si Pak Budi Halo Pak Budi Cepetan ya Ruangan saya Sekarang Saya tunggu Assalamualaikum Pak Bos Ada apa ya Pak Jadi gini Menurut data Data keuangan Perusahaan kita Data kita itu kan Stagnan terus ya Pak Belum ada Ada peningkatan yang sangat drastis Ya selama satu tahun ini sih Saya lihat gitu-gitu aja Nggak ada peningkatan yang sangat tinggi Jadi Saya rencananya ingin Adanya peningkatan keuangannya Berkali-kali lipat gitu loh Pak Gimana menurut Anda Pak Oh kalau menurut saya sih Perusahaan kita udah bagus sih Pak Penjualannya udah ya Standar Udah stagnan Udah baik Terus Tim marketing juga kan gencar banget Mas harin produk kita Produk kita terkenal murah Terkenal kualitasnya baik Dan data keuangan juga Bagus sih Pak Kalau menurut saya yang penting Perusahaan kita tetap untung Walaupun untungnya Nggak sangat banyak banget Tapi dibanding ya Dibandingkan dengan produk yang lain Yang serupa dengan produk perusahaan kita Perusahaan kita masih unggul Kok Pak Yang penting kan perusahaan kita Unggul penjualannya Jadi menurut saya Ya Udah baik gitu Kecuali kalau misalnya Produk kita mengalami penurunan penjualan Baru kan itu jadi masalah Tapi saya kurang puas Pak Saya ingin Penjualan kita tuh Meningkat drastis gitu Bisa berkali-kali lipat Karena saya ingin Omsetnya lebih banyak lagi Daripada yang sekarang Walaupun saya tahu Perusahaan kita unggul Dan penjualan kita banyak Tapi saya ingin lebih banyak lagi Dan Dan lebih meningkat gitu Penjualan kita Apa Produknya Kualitasnya kita kurangin Atau harganya kita naikin ya Pak Waduh Kalau menurut saya Jangan deh Pak Kalau kualitas produknya diturunin Nanti customer kecewa Kalau harganya dinaikin Pasti nanti pelanggan juga kabur Dan bakalan beralih ke produk lain Yang serupa sama produk kita Jadi menurut saya Jangan deh Pak Yang lebih baik kan Karena produk kita itu Ya masih Disukain Dan penjualannya masih Baik gitu Yang penting gak menurun sih Pak Menurut saya sih Jangan Kalau misalnya Bapak ingin Penjualan yang lebih drastis Yang berkali-kali lipat Maaf nih Pak ya Menurut saya sih itu Terlalu rakus sih Pak Karena perusahaan kita udah unggul Heleh Kamu kok sama aja sih Kayak si Pak Ilham Bilangnya rakus lah Saya ini kan pengen Lebih untungnya banyak lagi Kamu gimana sih Kok malah bilang saya rakus Maaf nih Pak Bukan maksud menyinggung Tapi ya memang Begitu apa adanya Karena yang penting kita Bersyukur aja Karena perusahaan kita Masih unggul Dibanding perusahaan yang lain Masih banyak perusahaan yang Yang memang Dibawah kita omsetnya Dan keuntungannya Gak sebanyak kita Karena menurut data juga Yang saya cari Yang saya survei Ya memang Perusahaan kita Paling unggul Diantara yang lain Hanya karena Penjualan kita ini Bagus Produk kita Kualitasnya bagus Dan juga harganya Murah Gitu Jadi Menurut saya Ya udahlah Pak Kita syukurin aja Kalau Bapak pengen Yang untung Yang lebih-lebih lagi Menurut saya Jangan deh Pak Nanti bahaya malahan Nanti kalau Customernya Kabur Nanti perusahaan kita Juga yang rugi Jadi menurut kamu Saya yang rakus gitu Kamu kok sama aja sih Kayak si Ilham Ih dasar ya Ya itu wajar lah Kalau misalnya bersyukur Ya gimana sih Juga tetap bersyukur kok Aduh Pak Bos Maaf nih Bukan maksud Saya menyinggung Bapak Tapi maaf Banget nih Pak Emang benar Pak Kata Pak Ustadz Sama Pak Haji Juga gitu Bapak kalau gak percaya Coba deh Telepon Pak Haji Atau Pak Ustadz Yang penting kita tuh Bersyukur Karena perusahaan kita nih Masih unggul Dan kalau misalnya Bapak ingin menaikkan Penjualan Ingin penjualannya Lebih banyak Keuntungannya banyak Itu hanya karena Sifat serakah Manusia aja Yang penting kita Bersyukur aja Pak Asal jangan menurun aja Penjualan kita Kalau emang penjualan kita menurun Baru itu jadi masalah Kenapa penjualannya Bisa menurun Tapi selama itu Masih tetap Masih keuntungan banyak Dan perusahaan kita Masih unggul Menurut saya itu Gak ada yang dipermasalahin Pak Jadi yaudah Kita bersyukur aja Insya Allah kan Kalau kita makin bersyukur Allah makin memberi nikmat kita Jadi makin kita bersyukur Allah akan makin memberikan Nikmat yang lebih banyak lagi Kepada kita Pak Gitu sih Pak Kalau yang saya ingat dari Pak Ustadz Maaf ya Pak Bukan saya Bermaksud untuk menggurui Tapi saya Berkata apa adanya Berdasarkan yang Saya pahamin Dan Menyadarkan Bapak juga Supaya Bapak lebih bersyukur lagi Astagfirullahaladzim Ya Allah Maaf ya Pak Ilham ya Saya mungkin terpancing emosi Terpancing nafsu Saya baru sadar Ya juga sih Perusahaan kita Kalau saya lihat Statistik memang Bagus Masih unggul Daripada perusahaan yang lain Maaf ya Pak ya Saya hanya Saya hanya Nafsu aja Dan emang karena Nafsu itu kan Dan Rakus itu Serakah itu kan Datangnya juga dari setan Astagfirullahaladzim Maaf ya Pak ya Udah ngingetin saya Yaudah Saya juga akan Bersyukur Selagi Perusahaan kita Masih unggul Dan penjualan kita Makin baik Dan masih baik Nanti Kecuali Kalau memang Perusahaan kita Omsetnya menurun Atau penjualnya menurun Nah itu yang jadi masalah Tapi saat ini kan Perusahaan kita Masih unggul Dan memang Saya aja yang Masih punya Rasa serakah Dan juga Egonya masih tinggi Astagfirullahaladzim Yaudah Pak ya Bapak bisa Balik lagi Bekerja Iya Pak Bos Sama-sama Saya juga Jadi seneng Kalau Bapak sadar Yang penting Selalu bersyukur Ya Pak ya Insya Allah Kalau kita bersyukur Allah akan Makin memberikan Nikmat kepada kita Syukuri Apa yang ada Jangan serakah Jangan rakus Maaf juga loh Pak Kalau saya lancang Tapi Kan saya hanya Menyampaikan aja Kan ada hadisnya Sampaikanlah Walau hanya Satu ayat Ya walaupun Saya akui Saya hanya bawahan Sedangkan Bapak kan Atasan Dan Bapak itu kan Bos Tapi Gak ada salahnya dong Kalau saya menyampaikan Dalam hal kebaikan Iya iya Saya juga seneng kok Punya bawahan Yang paham gitu Terkait Agama Dan bisa mengingatkan Dalam hal kebaikan Dan Namanya manusia Pastilah Banyak hilafnya Saya mungkin hari ini Sedang hilaf Yaudah deh Pak Balik bekerja lagi ya Pak Makasih ya Pak Udah nyadarin saya Insya Allah Saya bakal lebih banyak Bersyukur Dan kita Terus berdoa juga Semoga perusahaan kita Maju terus Semakin maju Dan Omsetnya Gak akan menurun Bahkan Kalau bisa Ya terus Taknan Atau mungkin Bisa menjadi lebih lagi Yang penting Perusahaan kita Bisa menjadi perusahaan Yang unggul terus ya Pak Yang mudah-mudahan Amin Pak Bos Adios